Kisah Perjalanan Seorang Penyalam Bernama Abel Abel adalah seorang pemuda yang selalu merasa terpanggil oleh keindahan alam bawah laut sejak dia masih kecil. Dia tumbuh di tepi pantai di pulau terpencil. Saat bermain di pantai setiap hari, Abel sering memikirkan apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut yang indah itu. Ketika dia sudah cukup dewasa, Abel memutuskan untuk menjadikan cinta dan ketertarikannya pada laut sebagai panggilan hidupnya. Dia menjadi penyelam profesional dan berfokus pada penjelajahan laut dalam. Keindahan yang dia temukan di dasar laut sangat memukau dan menginspirasinya. Namun, seiring berjalannya waktu, Abel juga menyaksikan dampak buruk dari aktivitas manusia terhadap lautan. Dia melihat terumbu karang yang mulai memudar. Sampah plastik yang terapung di permukaan laut. Dan ekosistem laut yang terancam oleh polusi. Abel merasa semakin terpanggil untuk bertindak. Bersama sekelompok teman penyelam lingkungan, Abel mulai melakukan kampanye kesadaran lingkungan di pulaunya. Mereka mengajak warga pulau dan para wisatawan untuk menjaga kebersihan pantai dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Abel juga berkolaborasi dengan ilmuwan kelautan. Untuk melakukan penelitian tentang kesehatan ekosistem laut dan mendokumentasikan keindahan yang ada di dasar laut. Tetapi perjalanan Abel tidak selalu mudah. Dia menghadapi tantangan seperti cuaca buruk, penyelamatan hewan laut yang terluka, dan bahaya saat menjelajah ke dalam gua bawah laut yang gelap. Namun tekatnya tidak pernah goyang. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa ketika kita mengikuti panggilan hati dan berkomitmen untuk menjaga lingkungan, kita dapat melakukan perubahan besar. Abel mengajarkan kepada kita bahwa alam bawah laut adalah keajaiban yang patut dijaga. Dan kita semua memiliki peran pentin dalam melindungi ekosistem laut ini Akhirnya, Abel dan timnya berhasil menciptakan perubahan positif di pulau mereka. Pantai menjadi lebih bersih, warga desa lebih peduli terhadap lingkungan, dan ekosistem laut mulai pulih. Kisah Abel menginspirasi para pembaca untuk bertindak, menjelajahi keindahan alam, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.